Pembukaan bimbingan teknis uji kompetensi penyesuaian jabatan fungsional Inspektur Migas dan pembukaan pelatihan program pekerjasama PPSDM Migas dengan pemerintah Kabupaten Tuban meliputi pelatihan operator pesawat angkat unit Ford Glyph serta pelatihan operator keselamatan dan kesehatan kerja pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di PPSDM Migas. Pembukaan bimbingan teknis uji kompetensi penyesuaian jabatan fungsional Inspektur Migas merupakan program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diikuti oleh 7 orang dari Kementerian ESDM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menguji kompetensi ASN Kementerian ESDM yang impasing jabatan kefungsional Inspektur Migas. Pelatihan operator K3 dan pelatihan operator pesawat angkat unit Ford Glyph merupakan program pekerjasama antara PPSDM Migas dengan pemerintah Kabupaten Tuban yang diikuti oleh 50 orang yang merupakan program pekerjasama antara PPSDM Migas dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memahami tentang teori praktis pengoperasian pesawat angkat untuk unit Ford Glyph di kegiatan industri migas sesuai dengan standar operating procedure serta dapat membekali pengetahuan kepada peserta pelatihan. Kedua acara pembukaan tersebut dilaksanakan dengan mematuhi prosedur protokol COVID-19 agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!